Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu mendapati ratusan anak di bawah umur yang turut hadir dalam pergiatan kampanye Akbar Krabu Gibran di Semarang, Jawa Tengah. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, mengatakan dari hasil penyisiran pihak yang mendapati ratusan anak di bawah umur ikut bersama orang tuanya, atribut bendera hingga kaos kampanye juga terlihat dibawa oleh para anak-anak. Selain mengimbau para orang tua, Bawaslu juga melepaskan atribut kampanye yang dikenakan para anak. Dalam pasal 280 ayat 2 huruf K undang-undang nomor 7 tentang pemilu menyebutkan, pelaksanaan dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Kita melakukan upaya pencegahan ya, hibauan terhadap keikut sertaan anak-anak di bawah umur. Karena memang secara peraturan perundang-undangan itu menjadi hal yang dilarang. Nah sejauh ini sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah. Yang kemudian kita hibau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.